Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Champion Chester kembali melanjutkan Eventnya kali ini seri keempat IM Chester Rapid 2023 Seri sebelumnya, seri ketiga Dimenangkan oleh Nordipek Abdus Sartrov Setelah mengalahkan Karwana Di partai final, di divisi 1 Divisi 2-nya dimenangkan Oleh Vladimir Fedosev Fedosev, Nordipek Abdus Sartrov Karwana, dan Jordan Van Forest Mendapatkan slot untuk tetap Bermain di seri keempat di divisi 1 Masih kurang 4 pemain Untuk menemani mereka Dan 4 pemain ini diambil dari Babak kualifikasi yang sudah dimulai Tadi malam kawan Di babak kualifikasi ini cukup menarik Ada Magnus Carlsen yang biasanya Mendapatkan privilege Mendapatkan slot di divisi 1 Seperti edisi pertama kawan Kenapa Magnus Carlsen ini melewati kualifikasi Beberapa hari yang lalu Magnus Carlsen memberikan komentar Kenapa dia harus lewat kualifikasi Dengan nada agak sedikit Bercanda kawan Magnus Carlsen ini merasa Telah menselingkuhi Champion Chester Karena bermain di Grand Chester Itulah sedikit komentar Dari Magnus Carlsen Kenapa dia bermain Lewat kualifikasi Di Champion Chester ini kawan Di babak kualifikasi Ada 2 game kawan Game play in Yaitu Swiss 9 babak Nanti akan diambil beberapa pemain Untuk memperebutkan divisi 1 2 Ataupun 3 kawan Tapi terlebih dahulu juga Melewati babak knockout Match play Untuk divisi 1 Diambil 8 pemain Untuk bermain di match playnya kawan Peringkat teratas 8 pemain inilah yang lolos Dari Lefon Carlsen Itu Rizaga Amitabatabai Ivan Sari Gata Kamski Parhamak Sodo Dan Huesleso Dan kemudian Dari mulai Peringkat ke 9 Sampai 16 pemain ke bawah Akan bermain di match play Divisi 2 kawan Nanti Untuk divisi 1 Tentu hanya diambil 4 pemain Dan 4 pemain inilah Yang lolos ke divisi 1 kawan Yaitu Lefon Aronian Yang mengalahkan Gata Kamski Magnus Carlsen Yang berhasil mengalahkan Ivan Sariq Dalam permainan Armageddon Dan Huesleso Mengalahkan Amitabatabai Dan ada Eduardo Itu Rizaga Salah satu pendatang baru Yang bermain di level atas kawan Di divisi 1 nanti Saya hanya sampaikan Hasil divisi 1 nya kawan Karena kita sering fokus Di divisi 1 nya Nantilah Kalau ada juara Di divisi 2 Di event utamanya Bulan Juli mendatang Kita akan coba lihat Permainannya kawan Dan untuk game yang akan kita ulas Kita dahulukan Permainan Makro Scalzen Kenapa? Karena tentu saja Scalzen ini merupakan Bintang utamanya Di setiap event Turnamen kawan Jadi Banyak yang Menginginkan melihat Permainan Makro Scalzen Langsung kita ke papan Analisis menghadapi Ivan Sariq Dalam permainan Armageddon Scalzen pegang putih Mengawali dengan Pion E4 Ivan Sariq Pion E5 Scalzen mendapatkan Kontrol waktu 10 menit Sedangkan Ivan Sariq 7 menit 25 detik Seperti biasa Dalam event Champion Chess Tours Kali ini Seri 2023 Ini kawan Dalam permainan Armageddon Ada perbedaan format Dari seri-seri sebelumnya Dimana Para pemain ini Menawarkan Apa? Purwaktu kawan Siapa yang menawarkan Purwaktu lebih baik Dia mendapatkan Kesempatan untuk Memilih warna buah Biasanya Paling suka Pegang hitam kawan Mereka berlanjut Dengan permainan Petrov Defense Dan Scalzen melanjutkan Kuda ambil Pion E5 Pion D6 Kuda mutur ke F3 Kuda ambil Pion E4 Scalzen tidak melanjutkan Jalur utama dengan Pion D4 Tapi memilih Pion D3 Permainan French Attack Kalau jalur utamanya Pion D4 Tentu saja Pion D5 Ada gajah D3 Disini Beberapa pilihan Yang kuat Bagi hitam Atau Yang paling populer Adalah kuda C6 Terlebih dahulu Pilihan nomor 2 Gajah E7 Tapi Kalau gajah E7 Terlebih dahulu Sebelum kuda C6 Nanti juga Kebanyakan menghasilkan Diagram yang sama Kawan Oke kita pilih Pilihan utama Kuda C6 Setelah itu Rokade Baru gajah E7 Pion D4 Dan kuda Bergerak ke pilihan B4 Itulah pilihan utama Di permainan Metrov Defense Ataupun kalian memilih Jalur yang lain Mungkin bermain dengan Nimso Witch Attack Kuda C3 Ini akan menghasilkan Permainan Dimana putih Punya opsi Untuk melakukan Rokade panjang Kawan Atau jalur yang lain Mungkin kalian memilih Dengan variasi Gozio Attack Menteri ke petak E2 Dan akan respon Dengan menteri Ke petak E7 Ada Pion D3 Kuda mundur Ke F6 Dan disini Gajah keluar Ke petak G5 Mungkin Hitam akan menahan Tidak melakukan Pertukaran menteri Tapi kebanyakan Langsung melakukan Pertukaran Kawan Itulah permainan Gozio Attack Tapi memilih dengan French Attack Pion D3 Magnus Carlsen Setelah kuda Mundur ke F6 Pion didorong maju Kawan Ada satu game Kuda ini kembali Ke petak E4 Yang akan diikuti Dengan gajah Ke petak D3 Dan seperti Jalur utama Kawan Pion D5 Juga akan diikuti Oleh hitam Tapi kurang bagus Hitam nanti akan Kehilangan tempo Disini Pion G6 Dipilih oleh Ivan Sarik Gajah D3 Lanjut Carlsen Gajah G7 Rokade-rokade Ada Pion H3 Jelas kontrol Petak G4 Agar tidak diganggu Oleh gajah Kawan Di petak G4 Ada penting E8 Pion C4 Untuk mendapatkan Kontrol di petak pusat Disini Dan Pion D5 Bagus untuk Didobrak oleh hitam Kawan Menantang pertukaran Ataupun dengan Pion C5 Jelas memainkan Dua pion ini Nanti Kalau kuda berkembang Ke petak C3 Pionnya ini Tidak terkurung Oleh kudanya sendiri Pion B6 Dipilih oleh Ivan Sarik Double via cento Rencananya kawan Kuda C3 Gajah B7 Dan Gajah gelap Keluar ke F4 Sekarang nanti Menteri juga bisa Keluar Naik Berkoneksi dengan gajah Mengkoneksikan Dua pentingnya Pengembangan kuda BD7 Lanjut Ivan Sarik Dan disini Carlsen Mendorong Pion D5 Untuk blokade Diagonal terang Gajah hitam ini kawan Tapi mendorong Pion ini juga Memberikan tempat Yang bagus bagi Kuda hitam Di peta E5 Peta C5 Langsung dimanfaatkan Oleh Ivan Sarik Kuda C5 Serang gajah Gajah mutur ke C2 Disini ada Kuda F Bergerak ke peta E4 Menantang pertukaran Ini juga untuk Mencegah pergerakan Pion B4 kawan Kalau didorong putih Tentu kuda ini jatuh Oleh karena itu Carlsen langsung Bertukar Kuda pukul Kuda E4 Kuda ambil balik Kuda E4 Dan disini Benteng B1 Menghindari ancaman Disini kawan Dan persiapan mungkin Didorong diadu Di langkah berikutnya Ada menteri hitam Keluar ke peta F6 Serang gajah Gajah mundur ke E3 Disini Pion A5 Menghentikan laju Pion B4 Carlsen serang Menteri Gajah D4 Menteri bergerak Ke peta F4 Disini Dan gajah pukul gajah Diambil balik oleh raja Menteri Carlsen Keluar ke peta D4 Skak Blokado oleh Menteri kawan Dan disini Gajah sikat kuda Lanjut Carlsen Terjadi Pertukaran menteri Diambil balik oleh kuda Dan benteng Ambil gajah Di peta E4 Simple Sampai langkah Ke 22 ini Kedua pemain Saling jual Beli perwira Untuk mengawali Permainan endgame Yang lebih cepat Ada benteng FD1 Pertahankan posisi kuda Benteng AE8 Ditumpuk Ada Pion F3 Tidak mungkin lagi Menusuk ke baris kedua Ada kuda kawan Itulah kenapa Kuda ini Posisinya dipertahankan Untuk jaga Baris kedua ini Benteng 4 turun ke E7 Raja putih Mulai naik Oleh Magnus Carlsen Dan disini Pion H5 Dihentikan dengan Pion H4 Ada raja hitam Mulai naik ke F6 Ada benteng B digeser Kelajur C Gajah C8 Dan Carlsen Menantang Pertukaran benteng Diterima oleh Ivan Sarit Kita temui Permainan endgame Kuda Versus gajah Kira-kira Siapa yang lebih kuat Dengan jumlah Pion yang masih sama Kawan Sementara Masih dalam Posisi seimbang Kita lihat saja Siapa yang lebih mahir Memainkan kuda Ataupun gajah Tapi yang perlu Kalian perhatikan Siapa yang lebih mahir Memainkan Pion-pion Itulah pentingnya Kawan Bagaimana Kalian bermain Pion dalam Permainan endgame Selanjutnya Gajah D7 Disini Mengawasi Kuda yang bisa Saja Lompat ke Petak B5 Karena Pion yang ada Di belakang Petak C7 Ini adalah Pion yang terbilang Cukup rapuh Kalaupun Pion ini jatuh Kemungkinan Pion-pion yang lain Akan jatuh Kawan Raja Putih Naik ke F2 Ada Pion G5 Ditolak Kalian dengan Pion G3 Pion G pukul Pion H4 Pion G pukul Pion H4 Gajah F5 Mencoba menusuk Dari belakang Kawan Ambil Pion yang disini Tadi Dan disini Kuda bergerak Ke B5 Untuk ambil Pion ini Merupakan Pilihan yang Bagus Kawan Tapi Kalian memilih Dengan Raja bergerak Ke E3 Dikuti Gajah B1 Kalian dorong Dua petak Ke A4 Langkah ini Terbilang Kurang disukai oleh Stockfish Kawan Tadi Kuda bergerak Untuk mendapatkan Pion yang disini Merupakan Salah satu ide Dari Stockfish Yang lumayan bagus Setelah Gajah Ambil Pion A2 Disini Kalian disini Jangan terburu-buru Ambil Pion ini Gampang lah Kalian ambil Kalian Back up Pion kalian Terlebih dahulu Dengan Raja D4 Karena Pion ini Juga mendapatkan Ancaman dari Gajah Mungkin disini Gajah bergerak Ke petak B3 Untuk nanti Direposisi Untuk mendapatkan Pion yang disini Raja bergerak Ke petak E7 Sebaiknya Kalian tunda Terlebih dahulu Kawan Bergerak saja Dengan Gajah Ke B3 Udah ambil Pion yang ada Di petak C7 Dan disini Gajah bisa bergerak Ke D1 Ambil Pion yang disini Udah mungkin Ke petak A8 Itulah kenapa Kuda tadi Disarankan oleh Stockfish Langsung lompat Ke petak B5 Tapi masih Tanda tanya Kawan Dengan langkah Yang presisi Mungkin Putih mempunyai Kesempatan Bisa meloloskan Satu Pion Di sisi kiri Tapi jika Hitam juga Mampu bertahan Ya Kemungkinan remis Masih ada Kembali lagi Ke langkah aslinya Carlsen memilih Mendorong Pion Yang maju ke A4 Gajah A2 Serang Pion disini Dan Pion B3 Itulah rencana Carlsen Dengan Pion A4 Tadi Dengan posisi Kuda yang menjaga Pion Disini Tidak mempunyai Kesempatan lagi Gajah bermain Mundur ke B1 Ada Pion F4 Coba lihat kawan Dengan kekuatan Pion Dengan kekuatan Kuda disini Raja Hitam pun juga Tidak punya akses Untuk maju lagi kawan Di sayap Raja ini Nanti bagaimana Raja Putih bergerak Apakah ke sisi menteri Nanti untuk mendukung Pionnya beradu Di sisi menteri Kita lihat saja kawan Gajah F5 Lanjut Ivan Sarik Menantang pertukaran Tentu saja Ditolak Raja ke D2 Menuju Sayap menteri kawan Dan Raja Hitam Hanya mondar mandir Sedangkan Carlsen Mencoba improvisasi Posisi Raja Bermain di sayap menteri Setelah mondar mandir Raja Hitam kawan Ada Pion B4 Mulai diadu Diterima Kalau ditolak kawan Memilih mondar mandir Seperti ini Apa jadinya Ya kemungkinan Raja ini akan Sedikit mondar mandir Juga kawan Kalaupun Pion pukul Pion disini Diambil balik Coba lihat Raja Putih pun Juga tidak punya Akses lagi Untuk bermain kawan Tapi disini Ivan Sarik Memilih menerima Sehingga Raja Putih Punya akses Nanti mendorong Pion Untuk mendekati Pion yang ada Di peta J7 Setelah Raja Hitam F6 Pion A5 Pion B pukul Diambil balik oleh Raja Gajah H3 kawan Dan disini Raja bergerak ke B5 Mendekati pionnya Atau persiapan juga Untuk hancurkan Pion-pion ini Dan disini Diantisipasi Dengan Gajah F1 Kalau Raja Maju Pion yang disini Juga rentan jatuh Diantisipasi Kalsen Kuda C2 Walaupun terlihat Melepaskan Petak F5 Tapi hati-hati Kuda bisa ke E3 Garpuan Gajah jatuh Dan Kuda nanti Tetap akan menjaga pion Sebelum Raja Maju Disini pilihan terbaik Raja mundur kawan Untuk coba Backup pion di C7 Atau Gajah Bergerak ke petak D3 Permainan dirasa Masih seimbang Tapi memilih dengan Langkah Gajah bergerak Ke petak H3 Langkah kesalahan Memberikan kesempatan Raja Kalsen Maju Untuk rebut pion-pion ini Disini Raja Hitam Bergerak ke F5 Ternyata taktik dari Ivan Sarik tadi Menghindari ancaman Garpuan kawan Dan mendapatkan pion Bisa meloloskan pionnya Sendiri di lajur F Tapi kalau cepat Dari permainan Maklus Kalsen kawan Kalsen sudah bisa Meloloskan Dua pionnya disini Dan selanjutnya Raja bergerak ke E7 Pion F5 Pion D6 Pion F4 Kuda ke E1 Menghadang pergerakan Pion di F3 Raja D4 Dan disini Pion D7 Gajah ambil Pion D7 Raja ambil gajah D7 Raja ambil Pion D4 Disini Raja Putih Mulai bergerak Mendekati pion ini Kawan Disini Raja D4 Raja F5 Dan ada Raja E3 Kuda G2 Skak Pion jatuh Dan satu langkah berikutnya Ivan Sarik Menyerah di langkah G60 Karena pion ini Jatuh di langkah berikutnya Dan tentu saja Pion ini Bebas Melenggang Bisa promosi Dan tak perlu Kita lanjutkan lagi Analisanya sudah Sangat jelas Kecuali kalian ngantuk Kawan Tidak bisa meloloskan Pion ini promosi Tentu ambil dengan kuda Kemudian kuda Nanti lompat Kawan Kemana terserah Pion ini bisa Melenggang Promosi Oke itulah kawan Mungkin game yang Mendebarkan Magnus Carlsen Bermain di Armageddon Menghadapi Ivan Sarik Setelah game pertama Menang Game kedua Ivan Sarik Membalas Akhirnya harus ditentukan Lewat permainan Armageddon ini Dan Magnus Carlsen Lolos ke Event berikutnya Event utama Divisi 1 Bergabung dengan Abduzatrop Karuana Jordan Van Vores Dan Vladimir Vendosep Ditemani Wesley Soe Levon Aronian Dan satu pemain Debutan baru Yaitu Itu Rizaga Asal Spanyol Kawan Oke kita akan bertemu Di video-video berikutnya Nanti sore Coba kita carikan Game yang bagus lainnya Dari event ini Di permainan Bapak kualifikasi Kawan Nantilah Coba admin cari Terlebih dahulu Game mana yang bagus Untuk bisa kita ulas Terima kasih Sudah mampir tiap hari Jangan lupa Like video Untuk membantu Algoritma channel kami Terus berkembang kawan Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih